Saya itu istilahnya modal nikap saja, modal nikap saja, modal nikap yang penting nikap gini ya Ya, ada nikap, kalau tidak ngomong ya, orang kebayarannya biro Saya penting, wedang segelas gue sepiring Itu kan ada kekuatan ya wedang ya Ya jelas kalau prinsip saya itu begini Saya mau ya jenang dulu baru jenang Itu jenang baru jenang ya Itu satu bahwa, kita itu cari nama dulu Nah, setelah kita punya nama, itu nanti rezeki akan mengikuti Itu ya, setelah kita berproses untuk mencari nama dulu, apapun jalannya, apapun caranya Yang penting untuk mencapai nama dulu ya Pak Endang Nama dulu, nanti kita sudah punya nama, pasti nanti rezeki akan mengikuti Oh, seperti itu Ya, mungkin ketika nama nanti, oh disana sudah nama Mbak Endang, kayak saat ini kan nama Mbak Endang itu sudah terpacar di mana-mana Mbak Endang Ya Mbak Endang, ya Mbak Endang Mbak Endang Awalnya Mbak Endang, awalnya Mbak Endang itu konon yang saya denger itu kan mempunyai Apa ya, ini khas sendiri Dengar-dengar sinden Mbak Endang, makanya saya, tadi saya sebut Mbak Endang, sindennya Indonesia, sindennya makna, kayak gitu Sebenarnya kalau, kalau untuk predikat, predikat sinden Iya Predikat sinden, terus terang saya masih, 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 ee... Atau berat gitu ya Berat kalau saya harus mengingat predikat sebagai sinden Karena, mungkin kan orang hanya melihat saya Ketika saya melantunkan suatu lagu, ketika saya melantunkan suatu tertembangan begitu, hanya saja kan Mungkin hanya satu atau dua sebenarnya Sementara kalau sinden itu, kan harus menguasai begitu banyak Begitu banyak lagu ya Jadi orang memberi predikat ke saya itu hanya karena Mungkin lihat saya, oh kok benar-benar penampilan seperti itu Oh kok menyanyikan lagu ini Padahal ya soalnya, ya lagu ini ya gue ini, Mbak Endang Tapi kan, disana juga lagu, disini juga lagu, dimana-mana, segala lagu Mbak Endang Jadi, terkesannya itu, walaupun semangsa lagu, terpacar di mana-mana, karena lagunya kelihatannya begini Mbak Endang Nah, yang silas, saya juga Terima kasih sekali dengan Dengan audien dengan para penggemar Yang notabene dengan kondisi saya yang seperti ini Dengan kondisi saya yang Ternyata, banyak yang dilakukan dengan saya Sudah ini ya, sudah menerima Iya, enjoy dengan pengadilan Mbak Endang ya Iya Termasuk juga dalam satu pergabung Dengan siapa-apa Terima kasih dalam pergabungan siapa pun Alhamdulillah itu, saya itu bersyukur Oh, lebih banyak yang welcome dengan saya daripada yang menur Yang bener-bener ini bukan sakit ya Gak mengen soalnya Kelo kan mulai kan sore Padahal keren maghrib Jambung itu petang di rumah Gibuka Tentang mana, Pak? Satu, wanya, itu masih wangi seperti itu Terus di jubiah uyang ya Ya, makinnya pas lo Nek, pas lo, makinnya Terus keren dengan Dengan, dengan Pandangan masyarakat Pandangan orang yang seperti itu Saya berusaha untuk Merubah citra bahwa yang namanya Seorang transport, seorang waria Itu tidak semuanya seperti itu Pasti ada sisi negatifnya Sisi positifnya ya Tidak hanya waria Tidak hanya waria Kita global, ngomongnya global ya Kelebihan, punya kekurangan Ternyata kita meninggapi Untuk kekurangan dan kelebihan Gitu ya Kita juga Berusaha bagaimana caranya Agar orang itu mengandang Seorang waria Itu juga Lebih mengandang Ke sisi positifnya Bukan ke sisi negatifnya Sekarang kalau yang namanya Tidak hanya waria Tidak menang Tenang Ya senang Barang seperti itu Ya Tidak menolak Pasti suka dengan adanya seperti itu Hanya saja karena Pandangan negatifnya Karena Kalau waria kan dianggap Menyimpang Menyimpang Padahal sebenarnya saya tidak pernah merasa menyimpang Karena Karena sudah menikmati ya Bukan Menurut saya begini ya Saya itu dari dulu saya tidak pernah merasa Menyimpang Saya tidak pernah merasa saya itu lain Karena saya merasa Dari dulu ya saya itu seperti ini Saya itu seperti ini Ya anggapannya Ya anggapannya Dan saya suka dengan Suka dengan Kalau bagi saya saya anggap tulangan jenis Meskipun kalau belakang itu Manggap bahwa Terima kasih